Oke guys, kita sudah sampai Balai Desa Merumung guys. Masuk langsung. Kita langsung ke sini guys. Jaga budaya yang ada di berhubung guys. Ini guys, kita ulas dikit guys. Pertama adalah Arca Dwarapala. Berfungsi menjaga gerbang masuk suatu tempat suci atau tempat penting guys. Dwarapala biasanya ada dua buah atau sepasang dan diletakkan sejajar di sebelah kanan dan kiri di depan pintu gerbang tempat suci atau tempat penting guys. Luar biasa guys, detail sekali ya. Kalau di Mesir punya seping, kita di tiap candi atau tempat penting punya recop pentung guys. Nah, yang itu patung Dewa Brahma atau lebih dikenal dengan Dewa Pencipta. Dilambangkan dengan sosok bertangan empat dan berkepala empat pula guys. Nah, yang ini batu yoni ya. Batu yoni tapi sudah putus guys. Tanpa relief. Yang satunya itu dengan relief naga guys. Itu guys. Nah, cantik betul guys. Tuh, masih utuh Alhamdulillah ya. Jadi, ada sepasang itu guys. Sepasang yoni. Nah, yang ini adalah relief kala. Hiasan bermotif raksasa yang terletak di atas pintu gerbang atau relung candi. Biasanya di atasnya guys, di gerbang. Terus, prasasti-nya ada dua guys. Yaitu, prasasti berhubung 1 dan prasasti berhubung 2. Atau lebih dikenal dengan prasasti geneng 1 dan prasasti geneng 2. Kalau prasasti geneng 1 berasal dari kerajaan Kadiri. Pada masa pemerintahan Raja Kameswara tahun 1050 Masehi. Sampai dengan 1128 Masehi. Dan prasasti geneng 2 berasal dari kerajaan Majapahit. Pada masa pemerintahan Ratu Tribwana Tunggadewi. Pada tahun 1251. Sampai dengan tahun 1329 Masehi guys. Kalau orang sini, menyebut prasasti ini dengan sebutan watu tulis guys. Ada lagi ini jatwara guys. Ada dua itu guys. Kanan dan kiri itu guys. Jatwara atau pancuran air. Biasanya yang berada di petirtaan guys. Air mancur guys. Ini ada lagi tempat air guys. Biasanya ini langsung berhubungan dengan sumber. Sumber mata air terus dicelupkan dengan ini. Jadi langsung dari sumber naik ke sini guys. Naik ke sini ke bak air ini. Jadi bak air ini tidak usah mesin lagi. Terus yang ini watu dakon ya. Watu dakon jatanya guys. Itu untuk, tidak tahu dulu untuk bermain atau untuk menghitung gabak atau hasil pertanian. Kita juga belum tahu guys. Taman jagar budaya berhubung. Kalau ini jedingan guys. Ya kayak yang di nama rulan. Kayak sedih miring juga itu. Kamu tidak tahu kok ada lubangnya kayak semacam. Ditarik apa mungkin ya. Ini berat ya. Oke guys sampai disini penelusuran kita di situs Geneng yang berada di desa berhubung. Sempatan Kepung, Kabupaten Diri. Ketemu lagi di next video tentunya dengan video-video yang menarik. Yang asik untuk ditonton ya. Sekian terima kasih kurang lebihnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.